Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami law firm MFIDER FOYO WSH & Partner mendapatkan kuasa dari klien kami Ustadz Haryono, Ustadz populer yang di Bekasi yang mengubati pasien penyakit melalui media cikir ya dulu terkenal sekali namun ada aja orang yang sirik lalu menjatuhkan beliau dan hari ini ada permasalahan masalah rumah beliau dibalik nama tanpa izin oleh oknum yang diduga rentenir jadi prorologisnya oknum tersebut menawarkan sejumlah uang untuk menembus sertifikat Ustadz Haryono rumahnya yang di Bekasi disamping mal PP Metropolitan menembus seharga 4 miliar lalu setelah ditebus ternyata selang beberapa waktu itu ya karena adanya mungkin keterlambatan Ustadz Haryono untuk menembus yang 4 miliar itu lalu balik nama tanpa tanpa izin Ustadz Haryono sementara rumahnya seharga hampir 100 miliar rumah seharga 100 miliar harus balik nama hanya gara-gara uang 4 miliar dan uang itu pun tadinya awalnya Pak Ustadz Haryono meminjam di bank 2 miliar karena membantu orang bukan untuk kepentingan pribadi tapi membantu orang yang ingin modal usaha membuka usaha nah niat Ustadz Haryono untuk membantu orang ini ternyata di dijalankan lain gitu dijalankan lain untuk kepentingan pribadi bagaimana Pak Ustadz beritanya untuk tempat tinggal kami di Taman Villa Baru nomor 1 khususnya jadi dengan ukuran 1000 lebih kita bangun memang hampir 2000 meter dan ini ketika adik saya waktu itu membuat yang namanya usaha yaitu butik karena setiap kali kami ada kegiatan zikir akbar ke daerah-daerah ketika pas kami libur tim kami ini kami berikan kegiatan untuk membuka butik nah ketika karena usaha itu udah maju karena perlu sentikan modal untuk supaya saya sumberikan tambahan modal sekitar 4 miliar maka adik kami ini pinjam sertifikat kami untuk dikatakan debat pada waktu itu banknya masih bank namanya Senturi nah ketika setelah bank Senturi hingga sampai namanya diganti menjadi bank mutiara nah setelah berjalan dibayar ketika karena butik usaha yang dimimpin oleh saudara kami ini majat maka dia tidak bisa bayar bank sehingga rumah kami ini harus disomasi untuk akan dilelem oleh bank karena kami takut untuk dilerak maka kami mencari solusi agar siapa yang bisa membantu agar bisa mendonasi ke bank agar rumah kami selamat nah ada kerabat atau teman saya yang mencarikan anggaran dari salah satu seseorang yang memberikan pinjaman untuk menyelamatkan tujuannya nah kemudian saya minta tolong saya tidak tahu apakah orang ini memang rentenir atau tidak ya tadinya ternyata memang itu rentenir setelah di kemudian hari setelah di kemudian hari saya ketahui ternyata memang dia memang tugasnya memang sering memberikan pinjaman jadi kami dipinjami 4 miliar setelah dipinjami kami harus membuat tanda tangan membuat tanda tangan untuk yang namanya PPJP adalah pinjam-meminjam bahkan juga sudah diraktakan di dalam notaris dan dibuat secara juga perjadian secara di bawah tangan tertulis dengan mantra yaitu pinjam-meminjam setelah kami dipinjami 4 miliar kemudian kami diajak melunasi ke bank mutiara di Hotel Syahid Jakarta sikat cerita Pak Ustadz yang setelah itu mereka dari 4 miliar itu meminta 9 miliar yang untuk diganti iya setelah 4 miliar di luar kantor bank ternyata ada pajak-pajak yang menurut dia harus dibayar sehingga tertunaikan semuanya beberapa hari kemudian itu hingga totalnya itu dihitung adalah sekitar 6,5 miliar awalnya 6,5 miliar padahal itu saya tidak tahu dia bayar pajak dan sebagainya kemudian saya harus menambahkan 2,5 miliar untuk sebagai jasa yang saya berikan sehingga saya 99 miliar nah ketika setelah pada tepatnya kami diberikan pada tanggal pada tahun 2017 bulan September pada tanggal 2017 kami dikasih waktu 3 bulan sampai Desember 2017 kemudian pas 2017 bulan Desember kami ingkar lewat seminggu tapi kami baru punya uang bukan ikan bukan ikan iya 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 Pak Ustadz ini sudah lambat, tidak bisa lagi karena sudah dibalik nama. Loh kok dibalik nama? Sementara kami tahunya ini adalah pinjam-pinjam. Kok kenapa? Nah, disinilah akhirnya kami keberataan, kami mengajukan proses untuk ke pengadilan Buga. Sekaligus kami juga mengadu ke Polda Menterjaya. Dari orang yang membeli modal ini, atau pinjaman ini, mengaku bahwa, yaudah Pak Ustadz ini tolong saya akan bantu. Saya akan beli rumah Bapak 35 ini saja. Kemudian Bapak cuma saya kasih 20 M, yang 15 saya serahkan kepada yang bersangkutan untuk sebagai pembenasan. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tapi syaratnya harus tarik untuk laporan ke polisi, mau gugatan, untuk gugatan, tolong dicabut. Kami cabut. Artinya di pengadilan tidak kami teruskan, dengan kita tiga kali tidak hadir utama, memang sudah gugur. Dan kemudian di Polda Menterjaya pun masih gantung, sampai sekarang tidak kami lanjutkan. Nah, setelah dengan harapan kita gantung dan kita tidak lanjutkan, karena memang kami mau dilunasi, ternyata sampai sebulan, dua bulan, tiga bulan tidak kami diberikan, ternyata mereka menuntut balik. Kami dilaporkan ke polisi dan mereka menuntut ke pengadilan. Nah, kemudian sampai sidang di dalam pengadilan ini hingga sampai kurang lebih satu tahun atau sembilan bulan baru selesai. Nah, satu bulan akan diputuskan bahwa ini kami dituntut apakah memang bisa atau tidak. Ternyata kami pas kebetulan datang ke Brunei Darussalam, lalu kemudian ke rumah kami ini dibongkar paksa. Jadi ada istri dan anak-anak di rumah dan kami berada di luar negeri waktu itu. Nah, kemudian mereka ada beberapa kelompok yang memang dari pihak, dari yang memberikan pinjaman terkait ini, dia datang melaporkan katanya bahwa rumah kami ini adalah mencuri listrik, sehingga listriknya harus dipadamkan. Nah, saat itu juga dipadamkan sehingga anak-anak dan istri di rumah itu tidak ada lampu dan AC tidak nyala, kemudian air tidak nyala, banyak nyamuk. Kemudian akhirnya pindahlah ke hotel, ke horison sebelah rumah itu. Setelah pindah ke horison, rumah kosong baru diduduki oleh beberapa pihak-pihak. Orang-pihak. 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 Menara yang berbentuk hujin, tempat cikir Ustadz Harino dihancurkan. Musola-musola dihancurkan oleh mereka. Betul. Jadi sehingga sekarang ini berada di tangan mereka masih. Dan kebetulan memang kami secara hukum memang kami ingin mengikuti positif hukum karena kami memang digugat di pengadilan. Nah, pengadilan baru sepuluh hari mau ada putusan, mereka datang ke tempat anak saya. Maaf, Ustadz itu putusannya akhirnya gimana? Sebelum putusan itu mereka datang, Pak. Mereka datang ke tempat kami, ke anak-anak, sampaikan Pak Ustadz. Rumah ini mau saya ambil, saya kasih satu M setengah aja. Udah terima saja. Kalau enggak, fight sampai saya urus nanti nggak dapat tangan Pak Ustadz. Nah, pokoknya pengadilan sudah saya bayar, sudah saya kasih 500 juta. Pasti Pak Ustadz kalah. Tapi kuasa Allah ternyata kami yang menang. Artinya, putusannya adalah and all. And all. Ya, putusannya and all. Kurang pihak dan lain-lain. Kurang-kurang jelas, maka akhirnya dia ngamuk. Udah, pokoknya jangan nonton balik lagi. Kalau nonton balik lagi, habis nanti saya akan kasih apa-apa. Nah, demikian sampai sekarang inilah kami digantung. Jadi, walaupun pembangun di pengadilan istilahnya kami sudah menang, tapi di sini digantung. Rumah tidak kami pegang, surat dibalik nama oleh mereka, dan rumah dikuasai oleh mereka. Jadi, untuk yang bermasalah dengan Ustadz Hariono, tunggu saja. Kami akan melakukan upaya-upaya hukum dan upaya-upaya lapangan ya. Tunggu, saya akan bergerak. Dan dimana pun anda, siapapun di belakang anda, akan berurusan dengan saya secara hukum. Dan kami tidak main-main sekarang ini, Ustadz Hariono telah rugi besar-besaran, karena beliau ini adalah Ustadz umat Islam yang mengobati media melalui media jikir. Akibat masalah ini, akhirnya Ustadz Hariono di fitnah menjadi DPO, di fitnah sehingga pengajiannya tutup dan pengobatannya tutup gara-gara fitnah ini. Musolah Pak Ustadz Hariono dihancurkan, penaranya dihancurkan semua. Jadi, ini bukan masalah uang lagi. Masalahnya, ternyata orang-orang ini tidak senang dengan adanya kegiatan berjikir di komplek tersebut. Jadi, ada oknum, setelah kami selidiki, ada oknum yang tidak senang dengan media pengobatan Ustadz Hariono. Maka, siap-siaplah kami akan viralkan dan kami bertanya pada anda, kenapa anda bisa membalik nama sertifikat atas nama Ustadz Hariono tanpa seijik dan tanpa terangkan Ustadz Hariono. Itu poinnya. Setelah itu, kami akan melakukan upaya hukum lainnya seperti Ustadz Hariono dan lain-lain. Kami akan dilakukan kembali laporan Pak Ustadz Hariono di Ponda Mikrojaya, atau kami akan laporan ulang terkait dengan pengalsuan tanda tangan atau pengalsuan dokumen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Terima kasih.